Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama budaya, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua Selamat pagi, sejajatan untuk kita semua Yang saya hormati, Bapak, Kepua, Bapak, 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 Bapak Bersama staff, Bapak-Bapak asesor yang sudah berhubungan kita Ibu Kabupol, Binas Pendangka Kabupaten Mata Bapak, Ibu, pengelola PAUD dari dua keras kecamatan Yang hadir pada kesempatan, memang yang saya banggakan Kita bersyukur kepada Tuhan Karena pada kesempatan hari ini Kita semua boleh berhubung disini dalam keadaan sehat Kegiatan hari ini Ini merupakan salah satu cita-cita saya yang sudah tercapai Jadi Saya begitu dilantik sebagai Bunda PAUD Kabupaten Mata Kalau Ibu-Ibu pengelola masih ingat Banyak PAUD yang sudah saya kunjungi selama dua tahun menjabat sebagai Bunda PAUD Kabupaten Mata Saya turun ke lapangan, saya mengamati bagaimana proses pembelajaran di PAUD Saya melihat kesiapan serangan perasaan yang ada disana Saya melihat kesiapan media pemberajaran yang ada di setiap PAUD yang saya kunjungi Dan saya merasa sedikit tergelitik Saya merasa tertantang untuk bagaimana kita membuat PAUD kita menjadi lebih baik Baik, jadi Saya waktu itu bersama dengan Ibu Marcelina Klaus sebagai Ibu Kabin PAUD Pada dunia sewaktu itu Jadi beliau mengatakan begini Mama Selama ini kami tidak pernah atau kurang memperhatikan PAUD Karena PAUD itu dianggap sebagai anak-anak kusmer Ten kusmer kenal ya Mohon maaf ini, saya pakai rasa sedikit Jadi kusmerat dan yang sang Untuk apa diperhatikan? Ya, memang membuat saya sakit Ya, kenapa sakit? Karena ini adalah suatu pelanggaran HAM pada anak-anak Ya, saya seorang pendidik juga Saya seorang dosen Tapi sekarang sudah punya tugas Dan saya melihat ini sebagai suatu tantangan untuk saya Sebagai Bunda PAUD di Kabupaten Melaka Kasian, ini justru Anak-anak PAUD ini adalah Anak-anak yang ada pada generasi usia emas Atau bahasa kerennya kita sebut Ini ada pada golden ages Golden period Ya, 0 sampai 8 tahun ini Anak-anak ini adalah berada pada usia emas Dimana kapasitas otaknya itu dia bisa menampung Apa saja yang kita berikan Pengalaman atas naga yang dia dapatkan Akan terekam dengan baik Karena dia punya otak masih polos Karena itu kita bilang Anak-anak itu polos Karena itu peningkatan anak usia emas ini Menjadi hal yang sangat penting Yang harus diperhatikan Yang harus dikembangkan Yang harus diperbaiki kualitasnya Karena ini menjadi penentu SDM Melaka Untuk berhubungi dengan tangan di depan Setuju tidak? Setuju Saya kira Bapak-bapak dari BAN Atau Badan Akreditasi PAUD Pasti ketua akan setuju juga dengan Apa yang saya sampaikan hari ini Jadi ini merupakan tantangan besar untuk kita Jadi saya sebagai Bunda PAUD bersama staff saya Kami sudah membuat beberapa terobosan Yang pertama dengan kunjungan-kunjungan ini Kemudian kami memperoleh data Bahwa masih banyak pendidikan Atau institusi PAUD kita Yang masih kurang untuk mengadakan Atau menjalankan sebuah pendidikan anak usia ini Tetapi apapun itu Saya apresiasi Karena dalam keterbatasan Kita sudah memulai sesuatu untuk melaka Ini luar biasa Buktinya apa? Di 127 desa ini Sudah semuanya ada Pengelolaan PAUD di sana Ada ibu-ibu guru Ada tutup-tutup PAUD Yang bersedia Mengadakan atau menjalankan Pendidikan anak usia ini Meskipun dalam Kondisi keterbatasan Salah siri Seperti yang tadi Bapak tadi sampaikan Dan ini Menjadi titik tolak Saya untuk Mendekati Bapak Bupati Sore-sore malam-malam Kami diskusi Terlipat Ini PAUD ini adalah Sesuatu Atau Pendidikan dasar Yang harus kita perhatikan Kita ini guru Tapi guru besar Tapi guru untuk anak-anak yang besar Maksudnya ya Jadi Anak-anak yang Sekarang kita didik Di bangku SDS SMP SMA Sampai gerjang Peguruan tinggi Dasar pendidikannya adalah Pendidikan PAUD ini Karena itu Kita harus perhatikan Dari sisi apa? Dari sisi Kuantitas Dan Kualitasnya Ini yang harus diperhatikan Kualitasnya Dari sisi Itu nanti Melihat Muntunya Bagaimana kita sudah Menyelenggarakan PAUD kita Dan Saya sebagai Bunda PAUD Saya sebagai Mitra utama Kerja pemerintah Dalam hal ini Dinas Pendidikan Saya merasa Berkewajiban Untuk Memberikan Motivasi Setinggi-tingginya Kepada Semua PAUD Yang ada di Malak Karena itu Hari ini Kita boleh Selenggarakan Kegiatan-kegiatan ini Dan Saya harapkan Meruntutan Daripada Kegiatan ini Adalah Selain peningkatan Kualitas Penyelenggara Ataupun Tutornya Ada Peningkatan Dalam hal Kualitas Ketersediaan Serana-perasarana IT Dan juga Ini adalah Pelajaran Untuk anak-anak Ya saya Nanti Ketua Ketua Keman Bahwa Memang Motivasi awal Daripada Suatu Pendidikan yang ada Di desa itu Mungkin kita melihat Pada Bukan kebutuhan Anaknya Tapi kita melihat Mungkin Ini untuk Mempekerjakan Anak-anak Anak-anak Muda kita Yang Sampai Kita Membuat Instansi PAU Untuk Merekrut Anak-anak SMA Ataupun Serjana-serjana yang Masih belum punya kerjaan Itu adalah Awal yang baik Paling tidak kita Kita Mau supaya Tenaga Seberdayakan Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Anak-anak Sebelum ini Saya sebelum ini juga Tetapi Setelah Itu terjadi Mari kita Berpikir lebih jauh Bahwa Bukan hanya soal Incentive Ya Bukan hanya soal BOP Yang mau kita dapatkan Tetapi Mari kita Berpikir lebih Untuk bagaimana Kita Mengingatkan Lamentas Pendidikan Anak-anak Sehingga Kalau kita Gabungkan Dengan Apa Namanya Kondisi Indonesia Saat ini Yang Ingin membuat 100.000 Berdeka belajar Nah ini Menjadi Satu hal yang sangat Positif untuk kita Bagaimana Ibu-ibu Paut Nanti ini Ibu-ibu Pongerola Paut Bapak-bapak Pongerola Paut Menciptakan Anak Praga Sendiri Ya Untuk Mentransfer ilmu kepada Anak-anak usia dini Saya yang lebih suka Mengajar anak usia dini Daripada Saya mengajar mahasiswa Kenapa? Karena Mereka lebih polos Ya Mereka lebih polos Mereka mudah Menerima Mereka mudah Beradaptasi Jadi kita lebih mudah Untuk mengajar mereka Ya Dan karena Saki masih banyaknya Ruangan Di dalam otaknya Dia bisa menerima Apa saja yang Kita Sampaikan kepada mereka Karena itu Saya mengajak Ibu-ibu Bapak semua Mari kita Bersama-sama Bersama pemerintah Bersama kami Sebagai pendidikan Anak usia dini Anak usia dini Kita bersama-sama Mencoba Meningkatkan Kualitas pendidikan Anak usia dini Di Kabupaten kita Mulai dari desa Kecamatan Sampai dari Kabupaten Kalau boleh Kalau boleh Kita juga boleh Membangkan Anak-anak SBM yang bagus Untuk Indonesia Pada dunia Dan itu Kita mulai Bersama 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 Anak usia dini Adalah Usia Mas Jadi Jangan Ini Di Silihighsarkan Hal Positif Yang Diketan Yang die akan Bawa seumur hidupnya Demikian juga Hal yang negatif Ya kan Nah Nah Diteratkan Oleh Ini Ini K ejemplo Gingetan Bersama Yorani Dan jika ada teman-teman, bisa terkasih dirinya, ucapkan selanjutnya kepada Bapak dan Ibu, maaf kepada saudara-saudara yang sempurna-saudara itu. Kemudian, mandi, sarapan, ikan tinggi, dan pergi ke sekolah. Ini hal kecil kan? Hal kecil. Tidak melunda sumarangan, tidak buang ibu sumarangan. Tidak boleh naik, jadi buang ibu sumarangan, tidak akan buat ibu. Dia mandi dua kali sehari, dia ajarkan sikap digi dua kali sehari, keselamatan. Ini pendidikan dasar kepada anak-anak. Dan ini yang saya ingin, tidak hanya dia kenal huruf, dia kenal antar, tetapi dia juga harus diberikan pendidikan karakter. Kenapa sekarang pendidikan karakter anak-anak kita ini bergeser? Sekarang cuma lihat anak-anak SMA, anak-anak SMP. Pernah membuatnya niat kita terus selamat pagi, masih ada tidak? Jauh berkurang. Karena apa? Karena ini pendidikan dasar yang kita lalaikan. Kita lalaikan, kita berpikir bahwa Kusmeriknya dikarsan. Ini yang kita penting, hasilnya. Tapi kalau kita pergi di desa-desa, kan anak-anak masih tahu, mengucapkan selamat datang, selamat pagi, selamat siang, permisi, izin, itu masih ada. Tapi saya lihat di dalam kota ini sudah terjadi pergeseran nilai luar biasa. Setuju ke tidak ini? Karena itu menjadi tanggung jawab kita. Saya sebagai Bunda Paut, saya sebagai mitra utama pemerintah, saya menyatakan jawab kita. Karena itu pada hari ini, itu ada perantikan desa baru. Pemalaman Paut diganti semuanya di desa itu. Banyak ya gue ada yang banyak yang datang menangis di rumah, banyak yang datang menilum. Bunda Paut di desa, jadi Bunda Paut ini saya sebagai Bunda Paut di Jogopaten. Kemudian ada Bunda Paut di Kecamatan, istri Bapak Cama, dan istri Bapak Desa atau suami Bapak Desa itu adalah sebagai Bapak atau Ibu Paut, Bunda Paut, Bapak Paut di desa masing-masing. Tetapi Bunda Paut bukan harus mengelola sebuah Paut. Kecuali, kecuali ya, memang ibu itu, ibu desa itu, Bunda Paut desa itu adalah aslinya seorang pengelola Paut. Jadi bukan berarti karena dilatih jadi Bunda Paut, otomatis Bunda Paut menjadi pengelola Paut. Tidak, saya sudah ingatkan itu, ibu-ibu desa. Ibu sebagai pembina-nya, ibu sebagai pendamping-nya. Yang keempat saya, ketika dia melakukan paut, tapi saya tidak keren, untuk orang-orang yang mencari. Ya kan, kalau hujan diri-piri seperti itu peran dengan bapak pada Paut di sana. Seperti sekarang, saya кersipli, sama Pemba Bupati, tolong supaya kuantitas penjuali dan paut di Nauhaka ini menjadi tali, seperti tadi. Di eksekusi oleh pak kardis dan Kasih bantuan Kemudian peningkatan Kualitas pengelola Pautnya Karena kebanyakan pengelola paut kita ini Kama SMA, betul kan? Sebagian Sudah mendapatkan pendidikan dasar Jadi Bukur paut Sebagian sudah mendapatkan pendidikan Tingkat lanjut Dan ada sebagian kecil Yang cuma ada tingkat mahir Malah belum ada Dan mudah-mudahan Di kepemimpinan Bapak kardis ini Ada pendidikan Untuk meningkatkan Kualitas pendidikan Pengelola paut Menjadi tingkat dari tingkat lanjut Menjadi yang mahir Baik Bapak Ibu Sekali lagi Peran bukan perut Seperti yang tersebut Jadi bukan berarti Ami Bunda Paut Bakola ATM Saya kan misalnya Bunda Paut Saya menjadi pengelola Paut Di seluruh Kepupati Melaka Tidak dong Saya nyenangkan Saya ingin Mana yang salah Saya kasih tahu Saya ingin Mana yang bagus Saya apresiasi Mana yang tidak ada Saya bisik-bisik ke Pak Bupati Sama Bunda Paut Desa juga harusnya begitu Iya kan Jadi Saya sudah sampaikan Jadi Ibu pengelola paut Kita Satu tupliopor Memalui Iya kan Betul atau tidak Saya banyak keributan Saya dengar Soal paut ini Jadi paut ini Sekarang harus jelas Milik siapa Kalau paut milik desa Karena tidak ada solusi Ketika kita berantem Betul ke tidak Iya Dulu baik-baik Datang menghadap Omo Iya kan Bahwa ini paut ini Kami sudah kelola Bukannya Miliayakan Iya kan Datang sampai ini Kami ada Bapak Desa Bapak Desa Kegantikan Bapak Desa Anbo Sertifikat Iya Nah ini yang saya Saya ingin menyampaikan Ketika tadi Supaya Jangan ganti Pengelola paut Dengan yang Tidak bersertifikat Supaya Jelas Yang masuk ini Kita tidak mendidik Untuk tulang-tulang lagi Tapi yang sudah punya Sertifikat misalnya Sertifikat dasar Misalnya Jangan diganti Orang-orangnya Karkas masuk Baru terus Ini Bukadudian Makin bernolong Jangan kita Terus saja Keluarkan anggaran Musuh Melati Akhirnya Itu tidak terhentikan Itu apa Maksudnya Ketersediaan Sarang-sarang Yang lain Yang tahu Ya Jadi kalau bisa Itu saya bisa Nanti saya juga akan Turun Mulai minggu depan ini Sementara Kami turun ke desa-desa Kami saya Kami menemukan tahu Jadi saya akan sampaikan Ya Supaya Ketika Kami Namanya Kami Kami Ini adalah Anak-anak Yang ada Di desa Tersebut Bukan orang lain Yang punya anak Dari Atau Buah Sama Ratu Sisi Bikita Betul Kan Sisi Itu Laku Karena Dengan Penuh Kamu Jawab Kemudian Ada beberapa Catatan Pertin Juga Yang saya Lihat Anak-anak Biasanya Anak Paut Dia Mulai Masuk Sekolah Dari Hari Apa Ke Hari Apa Senin Sampai Rabu Senin Sampai Jumat Baik Yang Senin Sampai Rabu Berapa jam Anak-anak Ada di sekolah Satu jam Dua jam Senin Sampai Rabu Ini saya dapat Disisi-disi dari Kau hanya Dua jam Saja Senin Sampai Jumat Sering Sampai Jumat Kamu Sering Sampai Rabu Atau Senin Rabu Jumat Terus Selasa Kamis Nya Buat Apa Jadi Ini Sebenarnya Bagian Dari Disipin Anak-anak Ya Bagian Daripada Disipin Anak-anak Supaya Anak-anak Ini Terbiasa Nanti Dia Begitu Masuk Ke Jenjang Pendidikan Dasar SB Terbiasa Terbiasa